Adil bersih kalau bawa 70 ini sampai bisa 200. Bisa 200 bersihnya? Oh, dipotong modal ya? Beli bahan baku gitu ya. Tapi kan bikin sendiri ya, Bu? Bikin bikin sendiri. Bukan ngambil sama orang ya? Enggak. Kalau dulu Ibu di Solo ngambil sama tetangga, ikut tetangga 2 tahun. Oh, dulu di Solo ngambil sama orang? Enggak punya modal, bikin sendiri. Udah tahu gitu ya. Ya, enggak nyetor kan? Enggak. Sekarang malah ada orang yang ikut jualan juga. Oh, iya. Aku ngambil sama Ibu jadinya. Ini apa, Bu? Terang bulan? Terang bulan jadul. Terang bulan jadul di Malioboro ya, Bu? Malioboro. Ya. Rasanya ada apa aja nih? Rasanya. Strawberry. Blueberry. Blueberry. Coklat, keju. Kacang. Kacang. Kalau dicampur bisa, misalkan. Coklat, keju gitu. Boleh. Coklat keju boleh. Paling favorit apa biasanya? Biasanya favoritnya sini coklat keju. Coklat keju? Oh, iya. Boleh. Bikin satu ya, Bu. Oh, tadi ini bawah dari rumah udah jadi gini ya? Iya. Oh. Ini soalnya kalau masih hangat keras. Kalau udah dingin baru mau empuk. Sama martabak bedanya apa? Bedanya kalau martabak manis masih hangat, baru empuk. Oh, tapi adonannya sama? Sama. Sama sama martabak? Enggak. Ini gak pake telur. Oh, gitu. Gak pake telur. Dengan bu siapa, Bu? Namanya, Bu? Ibu Wiwi. Bu Wiwi. Udah berapa lama di sini, Bu? Di Jogja 4 tahun. Jual 4 tahun? Di Maliboro? Iya. Gak pindah? Di UGM. Oh, UGM biasanya. Terus keju-nya? Tetapnya di UGM, di Maliboro, pas lagi 1 minggu aja. Sekarang mahasiswa lagi gak pada kampus? Iya. Online? Oleh Corona jadi muter-muter. Muter-muter. Yang penting lancar ya, Bu? Terus kekinya. Yang penting sehat. Amin. Terus kasih apa lagi? Gula. Itu gula? Gula apa, Bu? Gula salju. Oh, gula salju. Kalau zaman dulu gula lus. Oh, gula salju. Kayak yang buat nastar gitu ya? Terus pakein coklat lagi? Pake kental manis. Kental manis. Biar semakin mantap. Mantap. Bu Wiwi. Bangkalnya biasanya di mana patokannya, Ibu? Di UNY. Di samping Fakultas Teknik. Oh, kalau di sini Maliboro? Kalau di sini depan mal. Di depan mal yang paling kurang. Oh, biasanya Bu Wiwi depan mal nih. Depan mal. Nah. Muternya ya sekitar dari kantor gubernur sampai sini. Oh. Jadi berapa nih, Bu? 8.000. 8.000? Campur 8.000 jadinya? Oke. Bentar ya, Bu. Masuk, Bu. Oh, ada yang nelfon tuh. Monggo, Mas. Karena ini, karena ini. Buat YouTube. Buat YouTube. Oh, enggak. Sudah. Tau rasa apa. Buat, Bu. Ini boleh aku rekam yang ini. Oh, boleh. Iya. Oh, ini coklat keju lagi? Ini coklat aja. Coklat aja. Makanya jadul. Jadul. Iya. Makanya aku tadi udah kelewat. Mundur lagi. Ranggulan. Iya. Alhamdulillah penggembarnya masih suka. Biasanya bawa berapa lembar, Bu? Kalau Sabtu Minggu 75-100. 75-100. Berarti sekarang segitu nih? Kan Sabtu Minggu sekarang? Iya. Ini tinggal kayaknya 17-18. Oh, tinggal sedikit ya. 75 sekarang tinggal 15-18. Kalau hari biasa 50 lembar. Hari biasa 50 lembar, selain Sabtu Minggu. Eh, Bu tuh kalau pas lewat tak panggil loh. Oh, langganan ya, Mbak? Iya. Kalau itu dulu dikasih rumah sih itu rumah. Oh. Terus tinggal dikasih luar. Ah, ya. Dore-dore itu. Oh. Ini Sabtu Minggu tapi bukan gajahnya loh. Aku lihat inian ya di sosmed aja. Iya. Aku dari baru datang dari Jakarta tadi. Baru nyampe pagi. Jalan-jalan. Jalan-jalan mau ketemu temen juga. Tinggal di sini temen. Tapi baru ngerasain terambut sekali nih. Baru nih baru. Makanya tadi udah jalan, tapi mundur lagi buat terambut. Saudain semoga ketagihan nanti balik lagi. Yo. Jari-jari lagi, Bu nya ya. Iya. Ini mbak, YouTube saya kalau mau nanti nonton. D3 Wiadno. Ini saya. Itu apa YouTube-nya? Culiner. D3 Wiadno. Kalau ibu pengen nonton gimana? Udah ya, Bu ya. Udah. Makasih. Nanti, ibu kan ada HP. Yuk, makasih ya mbak. Beli berapa tadi? Dua. Beli dua ibu itu. Itu nak kasih 10 ribu. Biasanya kan udah belakang ribu. Nih, nggak usah kembali, Bu. Iya. Mana tadi HP ibu? Ntar saya kasih lihat. Sari tangkiri ya, Bu. Iya. Sambil ngobrol ya, Bu. Iya. Berarti sehari 70, kalau satu minggu. Oke, 70. 70 rata-rata kalau dihitung 5 ribu, 70 x 5, 350 dapet. Lebih ya? Biasanya pendapatannya. Biasanya. Biasanya bersih, kalau bawa 70 ini sampai bisa 200. Bisa 200 bersihnya. Oh, berpotong modal ya? Beli bahan baku gitu ya. Tapi kan bikin sendiri ya, Bu? Bikin bikin sendiri. Bukan ngambil sama orang ya? Nggak. Kalau dulu ibu di Solo ngambil sama tetangga. Ikut tetangga 2 tahun. Oh, dulu di Solo ngambil sama orang? Nggak punya modal, bikin sendiri. Udah tahu gitu ya? Ya, nggak nyetor kan? Nggak. Sekarang malah ada orang yang ikut di Olam juga. Oh, iya. Oh, ngambil sama ibu jadinya? Iya. Ini, jadi ibu selain bawa 70, orang nggak ada ngambil. Berarti sehari kalau... Belum di, Bu. Sorry. Belum dipencet. Nah, ini. Ntar kalau mau nonton. Ini aku. Oke, ya, Bu. Siap. Nggak ada nomor teleponnya di gerobaknya ya? Jajanan, terang bulan. Lagi pesen ke leganan, lupa. Iya, taruh di sini. Orang pesen. Oke. Makasih ya, Bu. Saya pamit. Ya, biar laris, Bu. Sehat terus. Makasih, Bu. Ya. Jadi ini dapet namanya terang bulan nih, guys. Terang bulan. Rasa keju coklat. Kita cari tempat duduk. Ya. Kita cobain. Nah, kita duduk di sini deh. Duduk di sini. Oke. Kita unboxing terang bulan jadul Buwiwi di Malioboro ya. Kita keluarin aja deh. Aduh, susah nih. Ini soalnya saya sendiri nih, single factor nih. Nah. Ini dia. Ini namanya terang bulan jadul. Nah, isinya. Tuh. Ya. Oke. Sudah cobain deh. Makan ya. Kita putar dulu. Oke. Ya, Bu. Gede banget sih, Gini. 8 ribu harganya. Coklat dan keju. Enak, cuy. Gue mikirnya bakal be aja. Ini kayak bolu-bolu. Iya, aja tuh. Iya, aja tuh. Pro. Nah. Makan satu kenyang Oke Guiwi Di Jalan Maliboro Cari aja tadi Gua bakar kayak gitu ya Dadah Sampai jumpa